Di Kelurahan Sakarni, Huta, Kecamatan Baliki, Kabupaten Toba. Kejadian ini bermula saat sopir mobil dinas PLN dan rekan kerjanya berhenti di warung untuk makan siang tanpa disadari. Mobil tetap berjalan tanpa ada yang mengendalikan hingga menabrak tembok pembatas jalan. Kejadian ini bermula saat sopir mobil dinas PLN dan rekan kerjanya berhenti di warung untuk makan siang. Warga terkejut dan beratangi tempat kejadian. Jarawan mengatakan setelah dia dan temannya memasuki warung, tidak melihat mobil yang berada di parkiran warung makan tersebut. Melainkan mobil sudah menabrak pembatas jalan. Jarawan mencoba menggunakan rem tangan untuk menutupi kelalaiannya saat berhenti di warung makan. Namun warga menyakini mobil tersebut tidak sedang menggunakan rem tangan saat parkir dihanjakan. Tadi kan kita mau parkir makan siang kan? Maka kita mau parkir makan siang kan? Kita mau ajak makan siang kan dalam perjubahan. Maksudnya kita handbrake juga tadi kan? Sama itu juga tadi di atas. Maksudnya kita handbrake. Tunggu kita tadi, di TV yang gawang tadi. Aku mulai ada mobil kita malah, aku bilang kan? Maksudnya turun ke bawah. Ada yang kabar buat tadi ya pak? Salah seorang warga Roya Silaban mengatakan, semula sopir berjalan dengan sangat cepat dan pada sopir yang mengendari laju, menabrak tembok pembatas jalan yang membuat mereka terkejut. Warga sangat bersyukur pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan kerugian materi. Pembatas jalan yang berjalan itu gimana kira-kira tadi? Jalan kencang, tanpa sopir, untuklah ditabrak rumah, apa itu tembok sana. Selamat pagi.